. Seorang Tunawisma ditemukan meninggal dunia di dalam gubuknya yang berada tepat di pinggir jalan Letnal Kolonel Reja Elani, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasik Malaya, sekitar pukul 15, Selasa, 8 Agustus 2023. Egi, selaku saksi mata yang pertama kali menemukan jasad Tunawisma berjenis kelamin laki-laki tersebut mengatakan Tunawisma itu sempat mengaku sakit akibat digigit ular. Egi juga mengungkapkan Tunawisma tersebut sering berkomunikasi dengan beberapa orang di sana. Seperti dengan dirinya, seorang penjual warung nasi dan tukang bangunan, sampai belakangan ini, sambung Egi, Tunawisma tersebut tidak terlihat selama satu minggu. Egi juga mengungkap, jasad tersebut ditemukan meninggal di dalam gubuknya dalam kondisi terlentang. Suhada selaku penjual warung nasi yang tidak jauh dari lokasi juga mengatakan, Tunawisma tersebut diperkirakan berusia 50 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.